Jaksa penonton untuk tidak melanjutkan memberikan pertanyaan karena tidak memiliki faedah terhadap manfaat pembuktian kami. Terima kasih. Bahwa institusi kejaksaan telah dipakai untuk membangun rasa takut di negeri ini. Terima kasih. Kami mau nanya bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum. Saudara gak tahu caranya sehingga mesti tanya ke saya. Coba pertanyaan. Ya dijawab aja ya. Kan saudara kan ahli katanya. Ya memang bisa saya jawab kan mustinya ada mutu pertanyaan gitu kan. Kalau saya gak jawab bagaimana caranya itu. Jadi kan mudah saya bilang gak ada caranya. Karena kebebasan berpendapat itu adalah hak. Jadi gak ada caranya. Yang musti saya bertanya bagaimana caranya membatalkan orang yang menghalangi kebebasan berbicara. Itu pertanyaan akademis. Kan ini forum akademisnya dipanggil disini sebagai saksi akhli. Apakah kebebasan berekspresi itu bersifat absolut menurut saudara? Tadi saya terangkan tadi barusan. Supaya pertanyaan gak diulang. Dia tidak absolut bila ucapan saudara itu tiba bersamaan dengan telunjuk saudara ke hidung orang yang sudah kritik. Disitu dia tidak absolut. Langkah kedua dari berbicara karena berpikir. Jadi yang absolut adalah kebebasan berpikir. Bukan kebebasan berbicara. Itu masalahnya. Jadi begini nih. Cara bertanya begini nih. Yang absolut itu adalah kebebasan berpikir. Kenapa dia absolut? Ya karena dia statusnya ada pikiran. Begitu diekspresikan ada alat-alat ekspresi. Artikulasi saya, mulut saya, jenis bahasa yang saya pakai. Itu menimbulkan kontroversi itu. Jadi musiknya Anda tanya apakah kebebasan berpikir itu absolut? Nah itu pertanyaan epistemik gitu. Tapi kalau tanya apakah berbicara itu absolut? Dengan sendirinya dia dibatasi oleh alat artikulasi. Kalau saya ekspresikan itu dengan menembak orang. Itu pasti tidak absolut dong. Jadi bedakan antara status ontologi dari kebebasan di kepala. Dan status epistemik yang ditimbulkan karena perdebatan akibat saya mengucapkan. Itu bedanya tuh. Apakah di Indonesia kebebasan berekspresi itu absolut? Ya elah. Dimana-mana prinsip tadi berlengah kemauan di Indonesia, di neraka, di semua. Kan itu dasarnya saya terangkan tadi. Saudara tahu kan Indonesia sudah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik ke dalam Undang-Undang No.12 tahun 2005. Tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah disitu, di dalam pasal 19, saya bacakan ya. Dikatakan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu. Tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk A. Menghormati hak atau nama baik orang lain. Betul. Bagaimana jika kebebasan berekspresi itu tidak menghargai hak ataupun nama baik orang lain? Apakah itu absolut? Memang itu yang dimaksud. Tapi kovenan itu juga memperhatikan hak publik untuk mengkritik yang orang lain dalam jabatan publik. Kan kondisionalnya disitu kan? Jadi kenapa kovenan itu dimunculkan? Untuk membedakan orang lain, person in law, yang statusnya adalah orang dan statusnya adalah lembaga. Jadi pejabat publik itu bukan orang, dia itu lembaga. Itu maksud dari pasal itu. Kan ini perdebatan dari tahun 66 kan? Yang mau kita ratifikasi pertama adalah civil and political rights atau economic and cultural rights. Ternyata lebih susah meratifikasi kewajiban negara terhadap hak-hak sivil dan kebudayaan dibanding dengan soal tadi. Karena gak ada konsekuensi ABBN untuk menghormati hak asasi manusia di dalam kasus itu. Kovenan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI nomor 12 tahun 2005 dikaitkan dengan kebebasan berekspresi absolut. Apakah Indonesia menganut kebebasan berekspresi yang absolut? Bukan yang absolut, yang tadi, kan tadi disebut kecuali itu menghormati hak orang lain itu. Menghormati hak orang lain. Sekarang di dalam kasus ini, yang orang lain itu siapa? Kan gak ada orang lain di sini kan? Jadi gak ada lewat itu Anda ajukan sebetulnya. Karena ini soal kritik terhadap pejabat publik, itu masalahnya. Di dalam pejabat publik gak ada kovenan tentang itu, gak ada kovenan internasional untuk mengatur kritik terhadap pejabat publik. Beda statusnya. Baik yang mulia, sebelum tadi kami mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pengantar dari rekan kami. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kami anggap itu bersifat netral dan umum, ahli menjelaskan tidak bisa melepaskan sisi subjektifitas dari yang bersangkutan. Mohon izin yang mulia, Arthur Bess dalam bukunya The Law of Evidence mengatakan kurang lebih syarat daripada keterangan ahli. Pertama, menyangkut kualifikasinya. Kedua, dengan topik. Ketiga, jenis dari keterangan ahli. Empat, bercorak kesaksian. Dan yang kelima menjadi salah utama adalah objektifitas keterangan ahli. Apa yang dari tadi Saudara Roki jelaskan, Dengan, tanpa mengurangi rasanya, kami tetap melihat sisi subjektifitas daripada adanya konflik kepentingan yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan juga dalam permasalahan lain, itu juga terkait permasalahan perusahaan. Jadi, sangat-sangat tidak mungkin melepaskan sisi subjektifitas daripada ahli. Oleh karena itu, kami menutup sesi pertanyaan dari jaksa penonton untuk tidak melanjutkan memberikan pertanyaan. Karena tidak memiliki faedah terhadap manfaat pembuktian kami. Terima kasih. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi, Sebagaimana dijelaskan oleh Saudara Saksi Ahli dalam beberapa tahun terakhir, Selalu diadili oleh jaksa penuntut umum. Jadi, saya ingin mengatakan, poin kedua saya, Bahwa institusi kejaksaan telah dipakai untuk membangun rasa takut di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih.